Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah hampir satu minggu ini saya menggunakan VPS untuk melakukan deployment aplikasi jenggo yang saya buat sekaligus saya belajar untuk melakukan deployment aplikasi jenggo ke server VPS dalam ini saya kita menggunakan linux ya karena linux terkenal akan kestabilannya yang kedua karena dengan spek komputer yang cukup rendah misal dengan alam 1gb kita bisa melakukan hosting berbeda dengan Windows karena butuh minimal memory 4giga untuk bisa melakukan instalasi paket-paket dari Python dan jenggo itupun komputernya harus operasi komp sistemnya harus Windows 10 ke atas ya karena Windows 7 Python versi yang terbaru tidak support ya Nah kemudian saya cari lew melalui gogling VPS murah kata kuncinya saya menemukan beberapa provider hosting provider di Indonesia menjual VPS mulai harga dari Rp50.000 ya bahkan Hai bahkan ada harganya yang kurang dari Rp50.000 namun saya sarankan kalau Anda membeli dari VPS sebaiknya menggunakan VPS dari perusahaan hosting yang terregistrasi ya Anda bisa lihat di sini ada jagoan hosting ada asapain ada rumah web mereka berjanji akan membeli memberikan servis dukungan kepada pelanggan Hai namun ternyata saya menemukan harga yang lebih murah lagi dari Rp50.000 yaitu di marketplace shopee jadi katuk kalau kita ketikkan VPS Linux disini ya kita akan menemukan banyak seller atau penjual di shopee yang menawarkan VPS yang harganya kurang dari Rp50.000 bahkan ini ada yang harga Rp35.000 ya ini ada yang harga Rp43.000 kita ketik Rp43.000 ini biasanya mereka tawarkan satu bulan dalam jangka waktu Sabtu bulan tapi dengan beberapa syarat yaitu kita dilarang untuk menggunakan hacking denial of service kemudian untuk situs-situs yang pornografi dan untuk situs-situs hacking nah ini garansinya satu bulan karena ini masa servisnya juga satu bulan ya Hai Hai Pakan ini ada juga erganya seribu saya enggak tahu ini masa-masa berlakunya berapa ini sampai seribu nunggu satu hari dia ya jadi kalau kita klik satu bulan ya kita menggunakan Ubuntu ya harganya satu 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 bulan seribu tapi kita enggak enggak apa namanya enggak bisa bandingkan dengan layanannya dengan mereka yang harganya di atas 20 di atas 20.000 ya akhirnya saya putuskan untuk membeli yang harganya waktu itu sekitar dua puluhan itu jadi kita hampir seminggu lalu saya beli pertama kali VPS harga 20.000 Hai dalam waktu sekitar lima menit sepuluh lebih ya kalau lima menit lebih sekitar 15 menit saya diberikan akses oleh Hai penjualnya yaitu IP publik ya dengan user hub dan passwordnya ketika saya hubungkan menggunakan aplikasi SSH yaitu putih ya langsung konek lancar saya lihat cek dulu spek spesifikasinya ada komputernya ternyata sesuai dengan apa yang dijanjikan yaitu saya beli waktu itu memori nya lamnya 2giga dengan kapasitas servis kalau nggak salah sekitar 20giga ya ternyata saya benar seperti yang dijanjikan oleh penjualnya namun ketika akan saya lakukan diplomen persiapan untuk diplomen aplikasi jenggo ternyata sudah tidak bisa digunakan lagi jadi ada sekitar lebih dari satu jam tidak bisa digunakan lagi penjualnya saya hubungi juga tidak ada respon yang baiknya hanya saya dicet tapi lebih dari satu juban cek juga ada kabar darinya jawabannya juga hanya singkat-singkat akhirnya saya enggak telaten untuk menunggu saya beli dari VPS lain harganya lebih mahal harganya waktu itu sekitar 30.000 dan Alhamdulillah langsung konek juga layanannya juga lebih cepat ya dan sampai hari ini masih bisa digunakan karena dia janji 99% on time jadi jarang mengalami mati servonya ya namun karena saya masih belajar menggunakan melakukan diplomen aplikasi jenggo jadi berulang kali saya lakukan install dan uninstall aplikasi akibatnya linuxnya sendiri bermasalah sehingga saya gunakan untuk install aplikasi tidak bisa dan di dalam linux itu sendiri juga tidak ada apa menu-menu fitur-fitur ya untuk melakukan riset karena kita harus melakukan riset juga diantaranya saya khawatir saya khawatir karena perjanjian dengan penjual apakah bahwa server tidak pulih dimatikan kalau terjadi masalah dengan server dimatikan berarti garansinya hangus akhirnya saya coba menggunakan VPS dari luar negi pertimbangan saya ada dua kalau nggak pakai linux tulisannya linux ya linux linux ya Hai ini not-linux ini juga dia menawarkan kredit 50 dollar jadi kalau kita daftar kita diberi bonus voucher 50 dollar gratis ya namun ternyata saya menemukan yang menawarkan voucher lebih baik dibandingkan dengan linux yaitu digital ocean Hai ya di digital ocean hai 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 kita losen Hai kita losen ini saya mendapatkan link ya dengan harga Hai 100 dolar kreditnya selama dua bulan kemudian saya melakukan pendaftaran sign up di sini ya Hai nah sewaktu kita melakukan sign up atau pendaftaran kita diwajibkan ini saya sudah daftar ya sudah sign up ya ya kita diwajibkan untuk melakukan registrasi kartu kredit dan PayPal ya untuk PayPal Alhamdulillah sampai detik ini sampai saat saya buat video ini ya PayPal sudah bisa diakses di Indonesia karena sebelumnya dari depkom info beberapa layanan online diantaranya adalah PayPal di blok karena alasan tertentu mungkin karena banyak desakan atau tuntutan dari masyarakat atau karena PayPal nya sendiri sudah memenuhi tuntutan depkom info akhirnya mereka mengizinkan kembali PayPal untuk beroperasi kembali di Indonesia nah namun ketika saya akan melakukan sign up atau registrasi menggunakan PayPal PayPal ketika kita melakukan registrasi harus dikenakan biaya namun dengan janji bahwa biaya itu akan dikembalikan dalam waktu satu minggu atau satu bulan saya lupa waktu itu ya ya akhirnya saya melakukan aktifasi menggunakan kartu kredit Hai ketika saya masukkan kartu kredit tidak ada dikenakan biaya dan kemudian ketika saya berhasil meng-consent up ternyata benar digital auction memberikan voucher 100 dolar ini saya coba Anda beritakan di sebelah kanan atas yang kemarin saya lakukan registrasi di digital auction jadi sudah hari ini kedua sekarang saat ini ya 100 dolar ini ini bisa dipakai selama 59 atau 60 hari ya ada di dua bulan kita mendapatkan voucher nah kemudian saya lihat fasilitas-fasilitas di digital auction ini sangat menarik sekali sangat menarik sekali ini ada kontrol panelnya di sini ya di bagian kontrol panel di bagian setting ya dan yang menarik dari layanan digital auction di wilayah kontrol panelnya kita disuguhi oleh beberapa menu udah atau fasilitas ya yang cukup membantu kita dalam melakukan main-main maupun monitoring layanan VPS kita ya contohnya ini ada monitoring atau menu grafis ya untuk grafik ya jadi kita bisa melihat pemakaian bandwidth kita dari waktu ke waktu ya jadi kemudian untuk penggunaan CPU ini juga ada terus kemudian untuk aksesnya ya kita bisa melakukan akses baik menggunakan SSH aplikasi pihak ketiga seperti putih ya dalamnya saya menggunakan putih atau di digital auction ini juga menyediakan layanan konsol di aplikasi web mereka ketika kita kalau kita klik kita akan disuguhi untuk untuk fasilitas konsol nah disini kita bisa melakukan kita sudah terhubung dengan server mereka di berbeda dengan VPS yang saya beli kemarin dari Shopee ya di VPS yang disediakan oleh digital auction ini juga ada sistem informasinya jadi penggunaan dari kapasitas hardis sudah berapa persen persentasenya dari 24 giga ini sudah diketahui termasuk penggunaan kapasitas memori atau ramnya ini juga kita bisa kita ketahui ya ini lebih lengkap jadi kita disini kita lah begitu untuk kita masuk ke sini kita langsung disuguhi oleh user root ya jadi kita nggak perlu memasukkan wapot-wapot untuk melakukan login lagi ya kemudian ini juga kita bisa melakukan reset password ya di root password ya kalau kita rasa bahwa password yang kita gunakan tidak memadai lagi kita bisa melakukan melakukan reset password kalau kita hal membeli dari VPS di luar ya dan misalnya dari Shopee kita nggak tahu apakah kita mendapatkan layanan seperti ini ya karena penjualan juga dihubungi juga susah ya harus menunggu beberapa lama padahal kita juga butuh cepat ya kan suatu saat kalau server kita bermasalah untuk jika kalau aplikasi aplikasi kita untuk bisnis kalau penanganan dan responnya lambat ya kita bisa rugi secara finansial namun layanan VPS yang kita dapatkan dari Shopee itu harganya juga sangat kompetitif sekali harganya lebih jauh lebih murah dibanding kalau kita membeli layanan dari digital perosen jadi harganya dimulai dari harga yang paling murah 40ribuan 30ribuan dan 20ribuan atau bahkan tadi kita temukan adanya harganya 2510.000 ya atau harganya 1000 rupiah tadi tapi kita nggak bisa berharap akan dukungan teknis dari mereka satu ketika kita mengenal memiliki pertanyaan atau mengalami kendala teknis ya kita jangan banyak berharap terhadap mereka ya ya namun jika kita menginginkan dukungan teknis ya menginginkan dukungan layanan yang sangat primah digital ocean memberikan jaminan untuk itu mereka juga punya channel YouTube tersendiri yang memberikan tutorial penjelasan bagaimana cara cara deployment aplikasi-aplikasi dari para developer ke layanan VPS mereka ya baik kita menggunakan javascript kita menggunakan Ruby kita menggunakan jengku mereka memberikan tutorial dalam bentuk video bahkan di dalam website mereka mereka juga memberikan dukungan dalam bentuk dokumentasi ya dalam bentuk teks tutorial dan dukungan dokumentasi ini menjadi patoan bagi para developer untuk melakukan deployment bukan hanya ke server digital ocean tapi juga ke server-server lainnya ya karena digital ocean memiliki dokumentasi yang sangat lengkap dan sangat detail ya saya juga banyak berbelajar dari dokumentasi dari digital ocean ini kemudian salah satu menu lagi adalah power nah kelebihan dari digital ocean dibandingkan dengan aplikasi atau aplikasi apa hosting dari shopee kita bisa mematikan server kita bisa melakukan shutdown ya ketika kita klik ya nah namun ada konsekuensinya ya ketika kita melakukan shutdown ataupun f dari server ya kita akan dikenakan biaya you still you will still be built untuk karena mematikan server ini ya ya jadi lebih baik kita sebaiknya melakukan destroying melakukan apa menama menonton aktifkan dari server daripada kita melakukan shutdown karena akan dikenakan biaya yang bisa di charge melalui kartu kredit yang sudah kita daftarkan nah jadi sebaiknya kita tidak lakukan ini ya karena kita akan dikenakan biaya namun kurang jelas seberapa biayanya nah kita juga bisa melakukan hard reset ya di server kita ini sangat berguna sekali suatu saat kalau memang apa namanya nah ini tidak ada konfirmasinya ya nah ini jadi kita bisa melakukan riset ya namun alhamdulillah aplikasi yang sudah kita install atau jenggu yang sudah kita deploy ke sini ini bisa ya bisa bermasalah nanti droplet has been power cycle jadi sudah dilakukan riset ya sebelumnya saya sudah berhasil melakukan deployment ya menggunakan saya menggunakan aplikasi sederhana yang penting bisa di deploy ya saya menggunakan website basic ya untuk mengetes dari ini lihat ini adalah IP pabrik yang diberikan oleh digital awesome ya ya 175108 yang angka IP yang terakhir nah sama dengan ini kan ya coba kita cek setelah kita lakukan riset apakah masih bisa berfungsi ya nah ternyata masih bisa berfungsi jadi ini mungkin bukan sekedar riset tadi hanya mungkin sekedar restart aja dia ya ya home ya masih bisa yuk halaman appointment juga masih bisa ini jadi ini sudah saya sudah melakukan diploma ini insyaallah di lain waktu kita akan melakukan tutorial cara deployment website menggunakan bps linux dalam ini menggunakan digital awesome karena harganya juga tidak jauh berbeda tapi dengan fasilitas yang lebih baik ya berikutnya adalah layanan volume jadi nah jadi kita bisa menambahkan volume ya storage penyimpanan kita disini itu juga melakukan ukuran ulang ya misalnya kita ingin meningkatkan kapasitas CPU dan RAM ini juga disediakan oleh sini otomatis juga ada tambahan biaya di sini digital awesome memberikan rincian biayanya beberapa spek mereka kalau kita ingin meningkatkan kapasitas CPU server kita ya ya kemudian ya berikutnya adalah netbocue ya ini kita disukui oleh public IP IP ya gateway nya sekian subletenya sekian nah sekarang ini enable ini juga ada fitur untuk melakukan mematikan server kita sebelum melakukan migrasi ke IPv6 ya ini juga kita bisa melakukan apa namanya instalasi firewall namun ketika saya apa namanya ketika saya menggunakan aplikasi server dari digital awesome ya aplikasi firewall sudah terinstall dan sudah aktif kalau nggak saya sudah aktif ya kalau nggak saya sudah aktif menggunakan OFW beda ketika saya menggunakan VPS di di Shopee ya kita untuk firewall OFW tidak tersedia kita harus melakukan instalasi secara manual ini juga ada fasilitas untuk melakukan backup ya 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 ada biaya tersendiri ketika kita menggunakan fasilitas pick up ini jadi 1,40 per bulan ya kemudian itu snapshot download kita bisa melakukan snapshot di sini ya ya tapi juga ada biaya tambahannya ini ya kemudian ini kita bisa melakukan perubahan kernel ya atau mungkin update kernel Linux ya ya melalui kontrol jadi kita nggak perlu melakukan secara manual karena digital access sudah melakukannya ini ada layanan history atau log ya jadi history apa yang apa saja aktivitas yang kita lakukan bisa kita ketahui dari sini kemudian itu adalah fasilitas destroy destroy itu adalah menaktifkan server ini ini ya kemudian ini tax ini saya kurang paham apa yang dimaksud dengan tax ini ya kemudian recovery nah ini ada beberapa pilihan ya untuk voting menggunakan ISO atau menggunakan hard disk ini juga ada jadi cukup lengkap layanan dari dari digital loss ini sehingga bagi anda yang memang membutuhkan aplikasi-aplikasi online yang bertujuan untuk bisnis atau untuk kepentingan yang lain yang sifatnya profit atau non profit tapi yang mendesak sebaiknya menggunakan layanan berbayang tapi dengan fasilitas yang cukup lengkap ya jadi salah saya sebaiknya anda beli dari perusahaan yang cukup bonafit ya atau kita juga bisa melakukan pembelian di pusat-pusat hosting di Indonesia yang cukup kredibel ya ada banyak sekali Anda bisa cek di google aja ya ya VPS muah gitu ya ada banyak sekali pusat-pusat Indonesia yang kredibel seperti excepted ya rumah web hostinger jagon hosting ini juga atau niagosto ini juga mereka memiliki reputasi yang baik di dalam hosting dan mereka juga berjanji untuk melakukan dukungan support kepada pelanggan-pelanggan mereka ya jadi janganlah anda membeli dari personal-personal pribadi ya tidak memberikan dukungan support yang jelas kepada kita jadi harus ada perjanjian antara kita dan mereka ya ya namun kalau untuk belajar aja saya kira tidak masalah kita beli yang harga 20 ribu 30 ribu tapi daripada anda beli untuk mereka tapi dukungan fasilitasnya misalnya kita tidak bisa melakukan riset atau melakukan apa namanya restart ya mungkin repot juga kan mendingan kita menginstall virtual mesin di dalam komputer kita ya kita bisa melakukan instalasi berbagai macam sistem operasi Linux bahkan Windows ke dalam virtual mesin kita namun syaratnya bahwa spek komputer kita harus mencukupi ya kalau kita menggunakan Windows 10 ya minimal kita harus punya memori RAM 8GB itu minimal ya ya minimal tapi sebaiknya di atas 10GB kalau melakukan virtual mesin demikian review perbandingan dari kami semoga anda bisa mengambil manfaat darinya ya sekian terima kasih namun sebelumnya insyaallah ya dalam beberapa waktu saya akan memberikan tutorial bagaimana cara upload aplikasi jengku ke VPS server mungkin saya kita menggunakan digital awesome atau mungkin kita juga melakukan VPS VPS menggunakan VPS VPS yang lainnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih